Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gue irman dan selamat datang kembali di cemistry cerita mistis para pendaki apa kabar kalian hari ini semoga baik-baik selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin kali ini ada sebuah kisah pendakian yang bersumber dari adi wijaya sebuah pengalaman pendakian ke gunung arjuno ya gunung yang terbilang angker di pulau jawa ini seperti apakah ceritanya simak selengkapnya hanya di cemistry tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita terhindar dari godaan-godaan shaiton yang terkutuk like comment and share video ini subreh dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya saya adi pendaki asal malam kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah mistis saya dalam dunia pendakian hari itu tepatnya 25 agustus 2018 saya merencanakan sebuah pendakian ke salah satu gunung di jawa timur ya tepatnya gunung arjuno via lawang saya melakukan pendakian bersama keempat rekan saya sebut saja namanya enri, tohir, diva dan pirlo nama di samarka dan sehari setelahnya tanggal 26 agustus 2018 tepat pukul 10 malam saya berangkat dari tempat tinggal saya menuju ke arah kota namun karena ada kendala dari mereka saya disuruh untuk langsung menuju base camp pendakian via lawang singkatnya pukul 1 dini hari sampailah saya ke tempat tujuan dan sialnya base camp dan warung sudah tutup terpaksa saya harus tidur di pos bawah kantor registrasi sendirian sepi dan ening yang saya rasakan di kampung itu tidak adanya pendaki ataupun warga lokal yang berjaga atau sekedar nongkrong dan malam itu saya habiskan untuk beristirahat pagi pun telah tiba saya mulai mempersiapkan segalanya dan mengecek peralatan yang saya bawa dan tidak lama kemudian sekitar pukul 9 pagi rekan saya datang lalu mengurus segala tetek bengek untuk melakukan pendakian ini sebelum berangkat kami sempatkan sarapan di salah satu rumah warga dan saat kami lagi menunggu makanan datang ibu pemilik rumah bertanya berapa orang mas lima orang bu mas nanti kalau mau berangkat saya kasih tongkat di bawah ya biar genap entahlah saya tidak paham dengan maksudnya namun kalau saya menolaknya tidak enak juga sama ibunya akhirnya saya mengiakan perkataan ibu itu rame bu yang naik enggak mas cuma kemarin lusa ada yang naik satu rombongan dari luar kota tahu sendiri mas jarang ada yang naik lewat sini dan setelah semua selesai pukul 10 pagi kami mulai melakukan perjalanan dan semua berjalan dengan normal singkat ceritanya tibalah kami di pos 2 sekitar pukul 1 siang dan disana kami bertemu dengan rombongan pendaki asal Jabodetabek kami pun nimbru ngobrol sambil ngopi dan ngisi stok air di bukit kiri pondok pos 2 dan tidak lama setelah selesai mengisi air kami pun memutuskan lanjut dan berpamitan ke rombongan tersebut kami mengambil jalur savana karena takut hujan kalau lewat lincing jalurnya pasti licin dan sekitar 2 jam berlalu kami pun lekas langsung memakai jasa hujan dan disini kejadian mistis mulai terasa iseng-iseng si Pirlo berteriak siapa tahu ada pendaki yang menyauh padahal sudah tahu kalau disini cuma ada kami berlima namun anehnya ada yang menyauti suara teriakan Pirlo saya pun mencoba untuk positif thinking mungkin suara si Pirlo menggema diantara perbukitan yang kami lewati jangan teriak-teriak ucap Bang Tohir kemudian si Pirlo mengangguk dan meminta maaf kemudian saya bertanya kepada Pirlo tongkat yang saya suruh tadi bawa kamu kemana gua buang buat apa juga ucapnya saya pun hanya terdiam lalu langsung melanjutkan perjalanan singkatnya pukul 5 sore sampailah kami di pos 3 atau maapena kami langsung mendirikan tenda dan memasak selesai makan malam saya dan dekan saya menyempatkan untuk ngobrol dan ngopi sambil menikmati suasana sunyi di dalam hutan gunung Arjuna ini dan tak lama akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat karena esok pagi akan melakukan samin sedikit informasi saya setenda berdua dengan Pirlo sedangkan Bang Henry Bang Toyer dan juga Diva setenda bertiga sekitar pukul 12 malamnya saya terbangun dan melihat Pirlo yang masih terjaga di pintu tenda entah apa yang sedang dipikirkannya kenapa gak tidur gak apa-apa lagi nikmatin suasana emang lo gak capek seharian jalan dan gak tidur gue tadinya sebenarnya udah tidur tapi kayak ada pendaki yang turun ya gue keluar aja siapa tau deh capek dan butuh kopi atau apa gitu tapi ternyata gak ada orangnya udahlah tidur besok jam 3 kita summit kumpulin tenaga biar kuat lalu Pirlo pun hanya menganggu kemudian saya melanjutkan tidur kembali singkatnya sekitar pukul 2 dini hari saya terbangun dan mulai memasak untuk sarapan sekalian membangunkan kawan yang masih tertidur pulas dan setelah semua bangun dan masakan pun telah selesai kami makan bersama hingga pukul setengah 4 pagi akhirnya kami memutuskan untuk memulai summit attack perjalanan sampai puncak terasa nyaman dan aman kami tiba di puncak pukul sebelah sia dan seperti biasa saya dan rekan saya mengabadikan moma hingga pada pukul satu sia akhirnya kami semua pun turun dari puncak namun sialnya baru berjalan sekitar satu setengaja hujan kembali data yang juga disertai kabut tebal kami pun juga lupa untuk membawa jas hujan dan entah dimana dan kapan saya terpisah dari rombongan saya dan Pirlo terpisah dari rombongan kala itu sampai saat jam menunjukkan pukul lima sore kami pun terus berjalan menembus hujan dan kabuh sampai saya dan Pirlo memutuskan untuk beristirahat dan disela-sela kami beristirahat entah si Pirlo mendengarkan apa yang jelas dia berkata denger suara orang kawinan gak kok bisa kedengerannya sejauh ini saya pun mulai panik namun saya mencoba untuk tetap tenang mungkin soundnya gede kali gak mungkin lah sekenceng apa coba emang bisa sampai naik kesini suaranya udah yuk kita jalan lagi keburu gelap dan entah kenapa setelah istirahat tadi saya merasa bahwa Pirlo sedikit aneh dia berjalan begitu cepat tanpa takut terjatuh atau terpeleset padahal keadaan masih hujan dan disini keanehan mulai terjadi seringkali Pirlo menengok ke arah kiri padahal tidak ada apapun kecuali hutan yang rimbu dan setelah berjalan agak lama saya pun meminta Pirlo untuk berhenti beristirahat entah ada apa dengan dirinya belum lama istirahat tiba-tiba dia berteriak menyebut nama Bang Tohir kemudian berlari ke arah jurang sebelah kanan sontak saya pun langsung menarik dan menjegal nya sampai ia tersungkur ke tanah mata lo gak lihat itu jurang kalau lo sampai loncat bakalan mati sumpah itu tadi gue lihat Bang Tohir jalan disitu dan dia pun langsung merasa ketakutan dan dengan rasa takut yang teramat dan sisa tenaga ini saya mencoba menenangkan si Pirlo dan memasang tali agar kami tetap terkait di jalur hingga pukul 8 malam sampailah kami berdua di tenda kemudian saya langsung meminta kepada Bang Tohir dan Bang Henry untuk membuatkan minuman hangat supaya si Pirlo lebih tenang kenapa emang si Pirlo tanya Bang Tohir dan Bang Henry saya gak bisa jelasin disini bang besok aja bang dibawah dan singkatnya kami semua tertidur keesokan paginya pukul 9 pagi selesai sarapan kami pun packing dan bersiap untuk turun dan setelah berjalan cukup lama singkatnya pukul 3 sore kami telah sampai di kebunte yang dekat pos perijina dan entah kami yang lupa jalur atau bagaimana saya dan keempat rekan saya selama 4 jam hanya berputar-putar di kebunte tersebut hingga waktu menunjukkan pukul 7 malam akhirnya kami pun bisa keluar dari labirinte itu dan setelah sampai beskip kami langsung bersih-bersih dan beberes peralatan sebelum kami pulang kami pun makan di warung ibu yang kemarin dan beliau pun bertanya kembali gimana mas lancar perjalanannya lancar bu tapi teman saya hampir masuk jurang sontap beliau pun terkejut dan bertanya kok bisa mas licin ya jalannya kemudian saya pun menjelaskan bahwa teman saya seperti melihat teman saya yang lainnya tongkat yang saya kasih mana mas dibuang bu sama teman saya loh itu mas gunanya tongkat yang saya kasih supaya genap dan gak ada yang ngikutin atau gangguin ucap ibu warung itu entah percaya atau tidak namun di gunung Arjuna ini ada pantangan dilarang melakukan pendakian jika anggotanya ganjil ya saya tidak bermaksud menjelekan siapapun dan apapun sekian cerita singkat dari saya semoga bisa diambil pelajarannya selamat selamat menjelekan Terima kasih.